Nihan Feng menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Di dalam cincin penyimpanan, yang disimpan adalah banyak harta karun alam dan cairan roh yang dikumpulkan oleh kamar dagang. Oh, begitu banyak kekayaan alam, bawa mereka ke ruang tingkat keempat. Setelah pemeriksaan sederhana, Feng Wuchen langsung sangat gembira. Iya, Nihan Feng menerima perintah itu dengan hormat dan segera menghilang dengan cepat. Chen Er, apakah Mingyue pergi? Xiao Qing Qing keluar dari aula besar, melihat sekeliling, dan bertanya pada Feng Wuchen. En, dia datang untuk menjalankan misi. Dia sudah kembali untuk melapor. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Xiao Qing Qing terkejut dan bertanya, Chen Er, kamu masih menjalankan misi pembunuh sekarang? En, ini mungkin yang terakhir. Pada saat itu, aku akan menjadi pembunuh tingkat pemimpin surgawi yang terkenal. Feng Wuchen berkata dengan ekspresi bangga. Berhati-hatilah. Jangan lupa bahwa orang-orang dari kuil yang mulia ingin membunuhmu sepanjang waktu, kata Xiao Qing Qing dengan prihatin, diam-diam khawatir di dalam hatinya. Ibu, yakinlah. Aku akan baik-baik saja. Jangan lupa bahwa teleportasi itu sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum puas dan berkata, Baiklah, ibu, kalian semua baru saja keluar dari pengasingan. Bersantailah selama beberapa hari. Saya masih memiliki hal lain yang harus diurus. Tanpa menunggu Xiao Qing Qing berbicara, Feng Wuchen sudah menghilang tanpa jejak. Di aula besar, semua orang mulai mengobrol santai. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah sampai di ruang tingkat keempat. Memberi hormat kepada guru. Munculnya Feng Wuchen, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar di ruang tingkat empat yang tenang. Sekelompok besar orang berlutut dengan satu kaki pada waktu yang hampir bersamaan. Guru, ada tiga ribu orang di sini. Tingkat kultivasi mereka semuanya berada di antara alam dewa langit dan alam dewa surgawi, kata Nihan Feng dengan hormat. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya puas, tatapannya menyapu tiga ribu orang yang berlutut dengan satu kaki. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Saya sangat senang bertemu dengan Anda semua. Saya yakin Anda semua sudah mengetahui identitas saya, tapi tolong rahasiakan ini. Alasan mengapa saya memberi Anda semua kesempatan untuk dilahirkan kembali adalah bukan karena saya baik hati, tetapi karena saya perlu membina kalian semua menjadi ahli. Para ahli yang berjuang untuk saya akan selalu berada dalam bahaya. Mulai hari ini dan seterusnya, yang perlu Anda lakukan hanyalah fokus pada budidaya. Saya akan memberi Anda semua sumber daya budidaya yang Anda butuhkan. Ada harta surgawi, harta duniawi, dan pil obat untuk membantu Anda meningkatkan basis budidaya Anda. Ruang ini memiliki lima kalikan waktunya. Sederhananya, jika Anda berkultivasi di sini selama sepuluh jam, hanya dua jam yang akan berlalu di luar. Kamu telah berkultivasi dalam pengasingan selama lima tahun, tetapi hanya satu tahun telah berlalu di dunia luar. Kamu memiliki cukup waktu untuk berkultivasi dan menerobos ke alam kaisar langit, atau bahkan alam kaisar langit agung. Kamu tidak boleh mengungkapkannya keberadaanmu kepada siapapun. Juga, satu-satunya hasil bagi mereka yang mengkhianatiku adalah kematian. Feng Wuchen memasang ekspresi serius di wajahnya sepanjang waktu. Dia menggunakan kebaikan dan otoritas, yang cukup mengintimidasi. Ya Tuan, tiga ribu praktisi menjawab dengan hormat. Bagi tiga ribu praktisi, mereka sudah sangat gembira melihat harapan di tengah keputus asaan. Sekarang mereka tahu bahwa Tuan Muda Dewan Agalah yang memberi mereka harapan dan bahkan memberi mereka sumber daya budidaya untuk membina mereka menjadi ahli. Mereka sangat bersemangat. Bagaimana mereka bisa mengkhianatinya? Dengan perlakuan sebaik itu, mereka pasti bodoh jika mengkhianatinya. Tentu saja, mungkin juga ada beberapa orang yang ambisius. Sangat bagus. Feng Wuchen menganggup puas, dan senyuman muncul di wajahnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke manusia rilem dewa surgawi terkemuka. Feng Wuchen bertanya, Siapa namamu? Melapor kepada guru, bawahan ini adalah Mu Changkong, seorang pria jangkung dan kurus dengan rambut putih menjawab dengan hormat. Mu Changkong, ada harta surgawi, cairan spiritual, dan pil obat di dalam cincin penyimpanan. Bagikan kepada semua orang, Nih Han Feng akan mengirimkannya setiap setengah bulan. Kata Feng Wuchen. Iya, Mu Changkong menjawab dengan hormat. Dia sangat bersemangat. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan langsung masuk di antara alis Mu Changkong. Dia berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan mengembangkan fisik kekaisaran Perang Surga Sembilan Revolusi, yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kalian. Tentu saja, jika teknik kultivasi kalian adalah teknik abadi atau bahkan lebih kuat dari teknik abadi, kalian tidak perlu melakukannya. Aku tidak perlu mengembangkan fisik kekaisaran Perang Surga Sembilan Revolusi. Kata-kata Feng Wuchen membuat semua orang semakin bersemangat. Berkultivasi, saya beri waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, saya akan datang untuk melihat hasil kultivasi anda. Saya harap anda tidak mengecewakan saya. Feng Wuchen tersenyum. Sambil berpikir, dia meninggalkan pagoda Sembilan Kosmos. Setelah Feng Wuchen pergi, Nih Han Feng berkata, Guru sangat baik hati, tetapi dia juga kejam terhadap musuh-musuhnya. Nyawa delapan belas kaisar surgawi juga diselamatkan oleh guru. Karena guru, ada delapan belas kaisar surgawi hari ini. Don, jangan mengecewakan guru, dan jangan mengkhianati guru. Kalau tidak, saya sendiri yang akan membunuhmu. Ya, tiga ribu petani menjawab dengan hormat. Begitu Feng Wuchen keluar, Nih Han Feng muncul tepat setelahnya. Tiga ribu masih terlalu sedikit. Terus mencari, semakin banyak semakin baik. Feng Wuchen memandang Nih Han Feng dan berkata, Nih Han Feng bertanya, berapa banyak orang yang guru rencanakan untuk diasuh. Sepuluh ribu, kata Feng Wuchen. Sepuluh ribu, wajah Nih Han Feng berubah drastis, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Sepuluh ribu kaisar langit, atau bahkan kaisar langit agung, betapa menakutkannya hal itu. Nih Han Feng tidak berani membayangkan. Melihat Nih Han Feng yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kuil surgawi pasti telah membina banyak ahli selama bertahun-tahun. Tiga pelindung agung, tetua kedua, dan tetua ketiga dari kuil surgawi, semuanya memiliki banyak kaisar surgawi agung di bawah mereka. Dalam pertempuran saat itu, karena merekalah para dewa naga menderita kerugian besar. Kalau tidak, menurutmu apakah yang mulia bisa tidur dengan begitu nyanyak? Mengingat pertempuran tragis saat itu, Nih Han Feng mengerutkan kening dan berkata, jumlah ahli di bawah yang layak surgawi memang melebihi perkiraan kami. Itulah sebabnya aku perlu membina lebih banyak ahli. Aku punya pagoda sembilan kosmos, dan aku punya waktu lima kali lebih banyak daripada mereka. Kamar dagang menyediakan harta surga dan bumi, dan kuil dewa naga memiliki pilnya. Saya tidak takut budidaya mereka tidak dapat meningkat. Karena saya memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, dalam kehidupan ini, saya akan membuat mereka membayar 10 kali lipat harganya. Feng Wuchen berkata dengan garang, matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dalam pertempuran saat itu, para dewa naga menderita kerugian besar, dan banyak ahli meninggal secara mengenaskan, termasuk Menwuer. Ini semua adalah hal yang Feng Wuchen tidak bisa maafkan. Segala sesuatu tentang dewa naga. Saya ingin mengambil semuanya kembali. Saya ingin seluruh darah mereka dikorbankan untuk jiwa Menwuer di surga. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Guru, jangan khawatir. Nihan Feng menganggup dengan berat, lalu menghilang dalam sekejap. Suanyuan, segera ikuti aku ke wilayah Asura. Feng Wuchen menularkan. Siluet muncul tanpa suara. Itu adalah Suanyuan Mose. Guru, Ao King dan Yi King berada di wilayah Asura. Karena kematian guru merupakan pukulan yang terlalu besar bagi mereka, mereka sekarang menjalani kehidupan orang biasa. Suanyuan Mose berkata dengan hormat. Jika guru pergi sendiri, Anda akan dapat membangunkan mereka dan menyalakan kembali semangat jua mereka. Kata Suanyuan Mose. Sudah waktunya untuk bertemu mereka. Tian Luo dan yang lainnya juga harus berada di wilayah Asura. Feng Wuchen menganggup. Sepuluh yang mulia. Sudut mulut Suanyuan Mose sedikit terangkat. 1492. Dia tidak perlu bergantung pada susunan teleportasi. Dia hanya perlu berteleportasi dan dia bisa segera mencapai wilayah Asura. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang ke wilayah Asura sejak kelahirannya kembali. Dengan kenangan kehidupan sebelumnya, Feng Wuchen sudah tidak asing lagi dengan wilayah Asura. Sebaliknya, dia sangat akrab dengannya. Wilayah Asura adalah wilayah yang dikuasai oleh Kaisar Langit Asura. Ada banyak kekuatan dari berbagai ukuran yang tersebar di mana-mana. Kota Lembah Hantu, kata Feng Wuchen di langit wilayah Asura, lihat apakah kamu dapat merasakan aura Tian Luo dan yang lainnya. Saya tidak bisa merasakan aura Tian Luo. Suanyuan Mose menggelengkan kepalanya setelah merasakannya sebentar. Cari Ao King dan yang lainnya dulu. Ada yang harus kulakukan, kata Feng Wuchen sambil mengganti pakaian Win Shadow Assassin dan turun ke kota di bawah. Pembunuh pemimpin surgawi, Suanyuan Mose tertawa pelan lalu menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen turun ke kota dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen sudah mengetahui tentang Tau Is Mata Ungu dari Ming Yue. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di depan pavilion megah di kota Lembah Hantu. Puncak tahap kaisar surgawi akhir. Orang ini pastilah penganut Tau Mata Ungu, pikir Feng Wuchen dalam hati saat niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Siapa ini? Di pavilion, Tau Is Mata Ungu merasakan sesuatu dan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar dari lantai tiga pavilion. Suara mendesing. Bayangan hitam muncul dan muncul. Itu adalah seorang pria paru baya berjubah hitam. Pembunuh dari pavilion bayangan langit. Melihat pakaian Feng Wuchen, Tau Is Mata Ungu menebak bahwa dia adalah seorang pembunuh dari pavilion bayangan langit. Seringai menghina muncul di wajah Tau Is Bermata Ungu saat dia berkata, pembunuh di pavilion bayangan langit benar-benar usil, datang dari wilayah roh ke wilayah Asura. Namun, dari yang ku ketahui, yang terkuat di pavilion bayangan langit adalah hanya Ying Hun. Satu-satunya pembunuh pemimpin langit hanyalah kaisar langit awal. Jika kamu bukan Ying Hun, maka kamu di sini untuk mati. Aku tidak membutuhkan Ying Hun untuk membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Beritahu saya nama Anda, kata Tau Is Mata Ungu dengan kejam. Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab sambil mencibir. Feng Ying, mendengar dua kata ini, wajah jahat Tau Is Mata Ungu tiba-tiba menegang. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Pengrajin tingkat ilahi yang mengguncang seluruh alam roh, Master Aula Kuil Dewa Naga Feng Ying. Tau Is bermata ungu memandang Feng Wuchen dengan heran. Sepertinya namaku cukup terkenal. Bahkan kota lembah hantu pun pernah mendengar tentangku. Feng Wuchen mencibir. Hanya Feng Ying yang datang sendirian. Menurut Kaisar Langit Shuro, anak ini telah melangkah ke alam Kaisar Langit Awal. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, dia adalah Tuan Muda Dewa Naga. Teleportasi Dewa Naga sangat luar biasa kuat, tapi aku sudah setengah langkah ke alam Kaisar Langit Agung. Jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan melarikan diri. Tau Is Mata Ungu mengerutkan kening, matanya berkedip tajam. Sejak Feng Wuchen datang ke pengadilan kematian, Tau Is Mata Ungu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Feng Ying, karena kamu berani datang untuk membunuhku, itu berarti kamu sangat yakin dengan kekuatanmu. Sebagai seorang pembunuh dari pavilion Bayangan Langit, kamu seharusnya mengetahui latar belakang dan kultifasiku. Kata Tau Is Mata Ungu dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin dan menggigit mulai menyebar dan menjadi lebih kuat. Berdengung. Saat dia berbicara, kekuatan mengerikan dari puncak alam Kaisar Surgawi diaktifkan. Kekuatannya sangat kejam dan penuh pencegahan. Dalam sekejap, seluruh lembah hantu berguncang hebat. Kekuatan mengerikan dari Tau Is Mata Ungu meletus, membuat khawatir semua pembudidaya di lembah hantu. Aura Tau Is Mata Ungu. Aura dan kekuatan pembunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, para penggarap di kota menjadi panik. Mereka semua ketakutan karena aura dan kekuatan pembunuh yang mengerikan dari Tau Is Mata Ungu. Huff. Tau Is Mata Ungu mendengus keras dan segera menembak. Aduh. Dalam sekejap, telapak tangan Tau Is Mata Ungu meledak. Sosok Feng Wuchen menghilang secara aneh dan muncul di langit di atas lembah hantu dalam sekejap mata. Penganut Tau Mata Ungu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, Huff. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Ledakan. Menginjak tanah, Tau Is Mata Ungu terbang ke langit dan tiba di langit di atas lembah hantu secepat kilat. Para penggarap di lembah hantu memandang ke langit dengan ngeri. Pembunuh Sky Shadow Pavilion. Itu adalah pembunuh Sky Shadow Pavilion. Itu hebat. Pavilion Bayangan Langit akhirnya mengirimkan seorang pembunuh. Tau Is Mata Ungu sudah mati. Pavilion Bayangan Langit pasti mengirimkan pembunuh pemimpin langit. Melihat pakaian Feng Wuchen, semua orang di kota lembah hantu menyadari bahwa dia adalah seorang pembunuh dari Pavilion Bayangan Langit dan sangat gembira. Keberadaan Tau Is Mata Ungu bisa dikatakan terkenal kejam. Dia meminum darah manusia untuk mengolah dan membunuh banyak petani. Dia sangat kejam dan dibenci oleh banyak penggarap di kota lembah hantu dan bahkan wilayah Asura, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Karena Tau Is Mata Ungu sangat kuat. Dengeng Dengungan. Kekuatan Ilahi Surgawi dan tubuh penguasa tahap ketiga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan terang melesat ke langit dan menyelimuti seluruh kota lembah hantu. Armor Kilin, Armor Piton Pemakan Langit, dan Sarung Tangan Dewa Naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan dan kekuatan mendominasi meroket pada saat bersamaan. Dalam sekejap, dia telah menembus puncak tahap akhir alam Kaisar Surgawi. Artefak Ilahi Kekuatan Puncak Tahap Akhir Alam Kaisar Surgawi Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak itu. Merasakan kekuatan mendominasi Feng Wuchen, wajah Tau Is Mata Ungu berubah drastis. Kegelisahan dan ketakutan yang hebat muncul di hatinya. Tau Is Mata Ungu belum pernah melihat orang yang bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang begitu menakutkan. Puncak Tahap Akhir Alam Kaisar Surgawi Auranya telah melampaui Tau Is Mata Ungu. Artefak Ilahi Tiga Artefak Ilahi Tidak, itu empat Artefak Ilahi Dia adalah bayangan angin. Satu-satunya pembunuh di Sky Shadow Pavilion yang memiliki Artefak Ilahi adalah Winsado. Pemurni Artefak Ilahi dari Alam Roh, bayangan angin. Kultifasi Winsado sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa. Ini terlalu mengerikan. Semua kultifator di kota lembah hantu terkejut dan gembira. Mereka berseru tanpa henti, dan bola mata mereka hampir keluar. Huh. Melihat Tau Is Mata Ungu yang memiliki ekspresi ketakutan, Feng Wuchen mencibir dan tiba-tiba menginjak kehampaan dan meledak. Ledakan. Dengeng dengungan. Aura Feng Wuchen sangat ganas, disertai dengan suara gemuruh yang kuat. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan sedikit bergetar. Kecepatannya sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Tinju Dewa Naga Purba Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Tinjunya memadatkan kekuatan yang mendominasi, menyebabkan orang tercekik. Akhirnya, dengan teriakan nyaring, dia meninju dengan kejam. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Wajah Tau Is Mata Ungu berubah lagi. Tidak ada waktu bagi Tau Is Mata Ungu untuk berpikir. Dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak, seni abadi. Perisai ilahi jiwa es. Ledakan. Kaca. Dengeng dengungan. Perisai es besar mengembun, dan tinju dominan Feng Wuchen menghantamnya. Dengan ledakan keras, perisai es itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang sangat mendominasi menyebar dalam lingkaran, dan Tau Is Mata Ungu terbang seperti bola meriam. 1493 Sungguh kekuatan yang mendominasi. Dia benar-benar menghancurkan pertahananku dengan satu pukulan. Pendeta Tau Mata Ungu yang dikirim terbang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Penganut Tau Mata Ungu diam-diam senang karena dia tidak bertemu langsung dengan Feng Wuchen. Jika dia melakukannya, dia akan terluka oleh kekuatan dominan Feng Wuchen. Dia menghancurkan pertahanan Pendeta Tau Mata Ungu dengan satu pukulan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pembunuh Sky Shadow Pavilion, kekuatan tempurnya sungguh menakutkan. Pendeta Tau Mata Ungu benar-benar dirugikan. Dia mati hari ini. Semua orang di kota lembah hantu dikejutkan oleh kekuatan dominan Feng Wuchen. Mereka semua tercengang. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Penganut Tau Mata Ungu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menderita karena meremehkan musuh. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen lagi. Saat dia membalik telapak tangannya, sebuah liontin batu giyok hitam muncul dari udara tipis. Aura jahat penganut Tau Mata Ungu mulai melonjak dengan liar. Liontin giyok ini memancarkan aura jahat. Dia seharusnya mengandalkan liontin giyok ini untuk menyerap darah untuk mengolahnya. Saya harus menghancurkan liontin giyok ini. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dari sudut pandang seorang pemurni, Feng Wuchen yakin bahwa liontin giyok ini adalah artefak abadi yang digunakan untuk menyerap darah untuk diolah. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera melepas tiga pelindung kaki dan pelindung pergelangan tangan. Tanpa beban berat yang mengikatnya, aura Feng Wuchen naik lagi dengan liar. Kultifasinya yang tertekan juga meningkat secara instan. Pada saat ini, alam Feng Wuchen sudah setengah langkah menuju alam kaisar langit agung. Bagaimana mungkin, auranya masih bisa naik? Pendeta Tau Mata Ungu terkejut lagi. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Baru sekarang penganut Tau Mata Ungu menyadari betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Pikiran mundur yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Mendesis. Semua praktisi di kota lembah hantu tersentak ketakutan. Wajah mereka sangat kaku sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan dahsyat Feng Wuchen mengejutkan semua orang di kota lembah hantu. Suara mendesing. Sambil berpikir, Feng Wuchen menggunakan transmisi instan dan tiba di sana dalam sekejap. Tidak baik, wajah Tau Mata Ungu yang ketakutan berubah, tapi sudah terlambat. Feng Wuchen mengulurkan tangannya, yang terbakar dengan api hitam, dan dengan paksa mengambil liontin giok hitam dari Tau Mata Ungu. Liontin iblis kristal gelap, pendeta Tau Mata Ungu terkejut dan berteriak dengan marah, ambil kembali. Tau Is Bermata Ungu dengan keras membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Serangannya sangat ganas dan angin dari telapak tangannya bersiul, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Berdengung. Telapak tangan pendeta Tau Bermata Ungu menghantam kehampaan dan langsung meledak. Suara itu bergema di seluruh kota lembah hantu. Semua orang secara naluriah menutup telinga mereka. Riak energi destruktif meluncur dengan tidak hati-hati. Kekosongan yang luas itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kota lembah hantu terjerumus ke dalam kegelapan. Namun, serangan mengerikan seperti itu tidak menimpa Feng Wuchen. Tau Is Bermata Ungu, kamu mengandalkan ini untuk berkultivasi dengan menghisap darah, kan? Karena Liontin Gyok ini, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang mati di tanganmu. Suara dingin Feng Wuchen datang dari tempat lain di langit. Bayangan angin, kembalikan Liontin Iblis Kristal Gelap. Tau Is Bermata Ungu meraung dengan ganas, aura pembunuhnya meningkat tajam lagi. Bang. Feng Wuchen membengkokkan tangannya menjadi cakar, dan api hitam itu langsung menjadi beberapa kali lebih kuat. Liontin Gyok hitam di tangan Feng Wuchen meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berhenti, berhenti. Melihat artefak peri mencair, Tau Is Bermata Ungu meraung cemas dan bergegas menuju Feng Wuchen seperti orang gila. Saat Liontin Iblis Kristal Gelap meleleh dengan cepat, Tau Is Bermata Ungu secara bertahap kehilangan kontak dengannya dan auranya secara bertahap melemah. Setelah beberapa saat, artefak peri yang kuat berubah menjadi cairan di bawah nyala api hitam Feng Wuchen yang membara. Akhirnya perlahan menguap dan menghilang. Berani sekali kamu, saya akan membunuhmu. Sang Tau Is Bermata Ungu sangat marah. Matanya memerah dan kekuatan mengerikan mengembun. Tangannya membentuk segel misterius. Tanpa Liontin Gyok jahat ini, kekuatanmu telah melemah. Bagaimana kamu akan membunuhku? Feng Wuchen mencibir. Dengan hancurnya Liontin Iblis Kristal Gelap, kekuatan tempur Tau Is Bermata Ungu memang telah banyak melemah. Seni Surgawi, Potongan Seribu Bayangan Tau Is Bermata Ungu meraung, dan pedang energi ungu besar mengembun di atas kepalanya. Dia melambaikan tangannya, dan bila energi menebas Feng Wuchen dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Itu adalah serangan ganas yang tidak dapat dihentikan. Huff, seperti yang diharapkan, kamu hanya berada di level ini. Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Dia sama sekali tidak menganggap serius pedang energi Tau Is Bermata Ungu. Pemusnahan Hukuman Surgawi Dipotong Feng Wuchen memadatkan kekuatan ilahi yang mendominasi di tangan kanannya dan kemudian berteriak dengan dingin dan melambaikan tangannya dengan keras. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tebasan energi emas melonjak ke langit, membawa serta suara yang kuat dan memekahkan telinga. Ruang dalam jarak puluhan ribu kaki bergetar hebat. Tebasan energi yang mengerikan itu sepertinya ingin membelah langit dan bumi. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, dua tebasan energi yang menakutkan itu bertabrakan dengan sengit. Tebasan energi ungu langsung hancur dan meledak. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sang Taois bermata ungu juga memuntahkan darah karenanya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin Kaisar Surgawi tingkat menengah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kata Taois bermata ungu dengan wajah penuh ketakutan. Sebagai Kaisar Surgawi tahap akhir puncak, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan Feng Wuchen. Ledakan. Tebasan energi Feng Wuchen yang mendominasi melonjak ke langit. Dengan suara keras, itu membuat lubang besar di kehampaan. Kekuatan penghancur yang mengerikan mengejutkan semua orang. Meneguk. Melihat lubang besar di kehampaan, semua orang di kota lembah hantu menelan ludah mereka dengan ngeri. Mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan tubuh mereka gemetar. Tanpa peralatan abadi, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen mencibir. Tubuhnya telah melesat dengan ganas seperti sambaran petir emas. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Pantas saja kamu punya nyali untuk membunuhku. Kata Taois bermata ungu dengan muram, matanya sedikit menyipit. Sejujurnya, aku tidak suka membunuhmu, tapi imbalannya sangat menggiurkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Sang Taois bermata ungu berteriak dengan marah. Wajahnya sangat garang, seolah dia tidak sabar untuk memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Seni abadi. Setan skala hijau luotong. Sang Taois bermata ungu meraung dengan ganas. Matanya langsung bersinar dengan cahaya ungu. Matanya seperti mata ular berbisa, aneh dan sangat menakutkan. Melihat mata ungu Taois bermata ungu, tubuh Feng Wuchen bergetar. Matanya juga bersinar dengan cahaya ungu. Tubuhnya yang meledak berhenti, seolah dia sedang dikendalikan. Huh, Win Sado, hal yang menakutkan tentang Daois ini bukanlah kekuatanku, tapi kendaliku. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah kendali Daois ini. Tidak ada yang hebat dari pemurni senjata tingkat ilahi. Taois bermata ungu berkata dengan dingin. Kemudian, dia membengkokkan telapak tangannya dan menggunakan asal langitnya untuk memadatkan pedang energi ungu. Taois bermata ungu meraih udara dan langsung menyedot Feng Wuchen, yang sedang dikendalikan. Taois ini akan mengirimu berangkat sekarang. Kata Taois bermata ungu dengan sengit. Bila energi itu dengan kejam menusuk ke arah jantung Feng Wuchen. 1494 Mara Luotong berskala hijau. Ini sudah berakhir. Win Sado sedang dikendalikan. Melihat cahaya ungu di mata Feng Wuchen, penduduk kota lembah hantu sangat khawatir seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Jarang sekali ada ahli yang kuat yang bisa berurusan dengan pendeta Tao bermata ungu. Mereka tidak ingin Feng Wuchen mati di bawah Mara Luotong berskala hijau. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah Mara Luotong skala hijau milikku. Bayangan angin. Kamu akan mati. Pendeta Tao bermata ungu berteriak dengan marah saat pedang energinya menembus jantung Feng Wuchen tanpa ampun. Ding. Namun, yang mengejutkan penganut Tao bermata ungu adalah ketika bila energi menembus jantung Feng Wuchen, pedang itu terhalang di luar dan tidak bisa memasuki desa. Armor ilahi. Pendeta Tao bermata ungu itu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, bisakah armor ilahi melindungi kepalamu? Setelah gagal menusuk jantung Feng Wuchen, penganut Tao bermata ungu itu kembali menusuk ke arah kepala Feng Wuchen. Namun, pada saat ini, energi misterius dan aneh menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Pendeta Tao bermata ungu, yang menyerang dengan ganas, melambat puluhan kali dan bahkan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Pendeta Tao bermata ungu terkejut dan rasa tidak nyaman yang kuat kembali muncul di hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu bahwa tindakannya dibatasi oleh suatu kekuatan misterius. Mara Luotong berskala hijau biasa saja. Feng Wuchen tiba-tiba mencibir. Ledakan. Engah. Dengan itu, Feng Wuchen meninju dada Taoise mata ungu itu. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan menyebabkan Taoise mata ungu memuntahkan darah dan terbang kembali. Sangat kuat, Mara Luotong berskala hijau tidak bisa mengendalikan Win Sado. Saya tidak percaya ada seseorang yang tidak bisa dikendalikan oleh Mara Luotong skala hijau. Bayangan angin terlalu kuat, Pendeta Tao bermata ungu pasti akan mati. Para penggarap kota lembah hantu kembali terkejut dan kekhawatiran mereka sebelumnya berubah menjadi ekstasi. Setelah dipukul oleh Feng Wuchen, luka Pendeta Tao bermata ungu itu semakin parah dan wajahnya sedikit pucat. Ini tidak mungkin. Iblis skala hijau Luotong telah mengendalikannya. Bagaimana dia masih bisa menyerang? Taoise bermata ungu memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Mata iblis Luo skala hijau adalah seni abadi yang memiliki kendali sangat kuat. Taoise mata ungu tidak pernah gagal dalam menggunakan jurus ini, tetapi dia gagal pada Feng Wuchen. Ini membingungkan Taoise mata ungu. Dia menatap Feng Wuchen dengan ketakutan, lalu bertanya dengan tidak percaya, bagaimana, bagaimana kamu menghancurkan murid Luo iblis skala hijau? Anda jelas berada di bawah kendali saya. Itu tidak mungkin. Sejujurnya, mata mara sisik hijau mu memang memiliki kekuatan pengendali yang sangat kuat, tapi ia hanya bisa mengendalikan tubuh. Karena kamu tahu bahwa aku adalah dewa naga, maka kamu harus tahu bahwa aku memiliki tubuh fisik yang kuat. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa mengendalikanku. Feng Wuchen mencibir. Berdengung. Kekuatan suci yang mendominasi dan menakutkan meletus, sekali lagi mengguncang kehampaan. Cahaya keemasan yang cemerlang menerangi ruangan yang gelap itu. Taoise mata ungu, apakah kamu pernah melihat seni dewa sebelumnya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Pada saat yang sama, tangan Feng Wuchen telah membentuk segel misterius, lalu dia mengatupkan kedua tangannya. Apa? Seni dewa. Wajah Taoise mata ungu berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Matanya yang tajam sedikit terangkat, menyapu ke arah Taoise mata ungu di kejauhan, mulut Feng Wuchen melengkung menjadi seringai berbahaya. Seni dewa. Kejatuhan ilahi dari surga. Feng Wuchen meraung keras, dan aura mengerikan membubung ke langit. Detik berikutnya, di kehampaan yang gelap, sebuah meteorit besar mengembun dari udara tipis, seolah-olah terbang dari luar angkasa. Adegan itu sangat visual, dan tekanan mengerikan itu mencekik. Apa? Apa itu? Jenis seni apa itu? Astaga, itu meteorit. Aura yang menakutkan. Apakah itu seni dewa? Winsado sebenarnya mengetahui seni yang menakutkan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Para penggarap kota lembah hantu langsung jatuh ke dalam ketakutan yang kuat, melihat meteorit besar itu, semua orang ketakutan, seolah-olah itu adalah akhir dari kota lembah hantu. Tidak ada yang berani membayangkan apa yang akan terjadi pada kota lembah hantu jika meteorit besar itu jatuh. Kejatuhan ilahi dari surga. Taoise mata umu sangat ketakutan, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Seni dewa-dewa naga. Winsado sebenarnya mengetahui seni dewa-dewa naga. Di masa lalu, Longzun mengandalkan kejatuhan ilahi dari surga untuk melukai penguasa langit. Taoise mata umu sangat ketakutan, dan garis pertahanan terakhir di hatinya telah runtuh sepenuhnya. Jadi, kamu tahu kejatuhan ilahi dari surga. Feng Wuchen mencibir. Dewa naga dibunuh oleh penguasa langit puluhan tahun yang lalu, kamu tidak mungkin mengetahui seni dewa Longzun. Sang Taoise mata umu ketakutan. Saya Longzun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Itu benar. Kejatuhan ilahi dari surga adalah seni dewa Longzun. Meteorit besar itu jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak memberikan waktu bagi Taoise mata umu untuk berpikir. Seni dewa. Tujuh telapak langit yang mengaum. Taoise mata umu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatannya, dan dia berteriak ketakutan, lalu menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Jejak telapak tangan yang mengandung kekuatan mengerikan menghantam meteorit tersebut, namun selain ledakan, tidak ada efek apapun, dan tidak dapat menggerakkan meteorit tersebut sama sekali. Apa? Melihat kekuatan cetakan telapak tangan dihancurkan, Taoise mata umu menjadi lebih ketakutan. Taoise mata umu, sekuat apapun seni dewa, tetap saja tidak ada apa-apanya di hadapan seni dewa. Feng Wuchen mencibir. Seni dewa disebut seni dewa karena seni dewa sepenuhnya berada di atas seni dewa, baik dalam hal momentum atau kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni dewa. Seni dewa. Cakar hantu pemurnian merah. Seni dewa. Delapan telapak langit kehancuran. Seni dewa. Penganut tau mata ungu yang ketakutan terus-menerus menggunakan seni dewa untuk menyerang, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar terus-menerus, dan riak energi destruktif dengan kejam menghancurkan kehampaan. Namun, tidak peduli berapa banyak seni dewa yang digunakan oleh penganut tau mata ungu, dia tidak dapat menggerakkan meteorit yang mengerikan itu. Mustahil. Ini tidak mungkin. Tidak-tidak. Melihat meteorit menakutkan yang menekan, Taoise mata ungu benar-benar putus asa, dan pada akhirnya, dia secara naluriah mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Huff. Bisakah Anda memblokirnya? Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Ledakan. Engah. Meteorit besar itu jatuh, dan dengan ledakan keras, kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang taoise mata ungu sampai dia muntah darah, dan luka-lukanya langsung bertambah parah. Meteorit besar itu menekan taoise mata ungu sampai dia jatuh ke pegunungan yang jauh dari kota lembah hantu. Gemuruh. Berdengung. Pegunungan tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan sebuah kawah besar terbentuk oleh meteorit tersebut. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya tergagap, dan pada saat yang sama, angin kencang yang mengerikan menyapu, dan retakan besar seperti jurang terus-menerus menyebar, dan pegunungan berguncang dengan hebat, seolah-olah seluruh domain asura berguncang. Kekuatan seni dewa sangat menakutkan. Meneguk. Banyak kultifator di kota lembah hantu memandang meteorit besar itu dengan ngeri, dan pemandangan spektakuler dan menakutkan itu membuat mereka kehabisan akal. Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Taoise mata ungu ditekan oleh meteorit besar, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. 1495. Suara mendesing. Di meteorit besar itu, Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, meniup rambut hitam panjang Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, setelah bertahun-tahun, meteor ilahi yang turun dari langit muncul lagi. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan gemetar ketakutan. Suara mendesing. Tak lama kemudian, Taoise bermata ungu yang tertimpa kawah besar oleh meteorit besar menggunakan Earth Escape untuk melarikan diri. Terluka para oleh seni dewa, luka sang Taoise bermata ungu sangat serius. Wajahnya pucat, dan auranya sangat lemah. Hidupmu sangat sulit. Kamu bahkan tidak mati. Menatap tajam ke arah Taoise bermata ungu yang terbang, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat. Taoise bermata ungu terengah-engah, menatap Feng Wuchen dengan tatapan ngeri. Ada kata-kata terakhir. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kekuatan mengerikan sudah terkondensasi di jari telunjuknya. Dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya, Taoise bermata ungu itu berkata dengan keras, Huh! Masih terlalu dini bagimu untuk ingin membunuh Taoise ini. Simpan kata-kata terakhirmu. Memukul. Selesai berbicara, Taoise bermata ungu menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan pukulan keras, dia dengan paksa mendesak kekuatan yang menakutkan. Bas dengungan. Mendesis. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, segera merobek serangkaian retakan hitam pekat. Di dalam setiap celah, aura yang sangat menakutkan meresap. Memanggil pembangkit tenaga listrik, Feng Wuchen menyeringai dingin, tetap tanpa terlihat khawatir. Itu benar. Sang Taoise bermata ungu sedang memanggil pembangkit tenaga listrik. Dari retakan hitam pekat, aura menakutkan yang menyebar semuanya berada di atas alam kaisar surgawi. Selain itu, ada beberapa aura kaisar langit agung. Kita harus mengakui bahwa Dawis bermata ungu memang memiliki beberapa kemampuan. Jika tidak, tidak akan banyak pembangkit tenaga listrik yang datang membantu. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, dan kaisar surgawi yang agung. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik, sesuatu yang besar akan terjadi. Win Sado mungkin tidak bisa melarikan diri. Penjahat tak tahu malu, tidak bisa mengalahkan, panggil bala bantuan. Merasakan aura menakutkan yang menyebar dari celah-celah itu, para penggarap kota lembah hantu menjadi pucat karena ketakutan, berseru tanpa henti. Bayangan angin, Dawis ini ingin melihat bagaimana kamu mati. Setelah memanggil pembangkit tenaga listrik, Dawis bermata ungu memarahi dengan keras. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Dia tidak khawatir sama sekali dan tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, beberapa sosok keluar dari setiap celah hitam pekat. Ada banyak ahli, totalnya ada 13 orang. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mengerutkan kening dan berkata, Dawis memanggil kita kesini dengan tergesa-gesa. Sepertinya kamu telah menghadapi musuh yang kuat. Tatapannya kemudian melihat ke arah Feng Wuchen di kejauhan. Oh, untuk bisa melukai seorang Dawis begitu parah, sepertinya kekuatan bocah itu tidaklah sederhana. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran. Apakah anak itu berada di alam Kaisar Langit Agung? Kata pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung sambil mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan mengerikan dari Taois bermata ungu, dia tidak bisa mengalahkan seorang junior. Sang penganut Tao bermata ungu berkata dengan muram, dia adalah Kaisar Langit tingkat menengah. Namanya adalah Bayangan Angin. KCKG, ahli tingkat ilahi dari alam roh, Bayangan Angin. Kaisar Langit Agung tiba-tiba berseru. Kaisar Surgawi tingkat menengah dapat melukai seorang Dawis dengan sangat parah. Kaisar Surgawi lainnya terkejut. Latar belakangnya juga tidak sederhana. Dia bukan hanya seorang Divine Great Artificer, dia juga Tuan Muda para Dewa Naga. Delapan Kaisar Langit Agung tidak dapat melakukan apapun padanya, seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh, tatapan dinginnya tertuju pada Feng Wu Chen. Apa? Dia Tuan Muda para Dewa Naga. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi semuanya terkejut. Beberapa bahkan merasa takut dan berpikir untuk mundur. Kekuatan para Dewa Naga bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi. Kaisar Langit Asura. Melihat sosok Kaisar Langit Agung yang memimpin, Feng Wu Chen terkejut. Pembangkit tenaga Kaisar Langit Agung yang memimpin adalah Kaisar Langit Asura yang baru. Pantas saja tidak ada seorang pun di wilayah Asura yang berani menyentuhmu. Ternyata Kaisar Langit Asura mendukungmu. Feng Wu Chen sedikit mencibir. Menghadapi lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung, Feng Wu Chen masih tidak takut. Tapi itu bagus juga, menghemat waktuku untuk menemukanmu. Hari ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh kalian semua. Feng Wu Chen mencibir tajam, terlihat sangat percaya diri. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen mengeluarkan Pedang Dewa Naga tertinggi. Dengan munculnya Pedang Dewa Level 9, aura Feng Wu Chen meningkat lagi, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih menakutkan. Kaisar Langit Asura mencibir dengan nada menghina. Apakah begitu? Aku takut kamu akan lari. Aura yang sangat besar meledak. Feng Wu Chen berkata dengan keras, tentu saja saya tidak akan pergi sebelum misinya selesai. Saya tidak bisa melanggar aturan Pavilion Bayangan Langit. Jika saya gagal dalam misi ini, Pavilion Bayangan Langit tidak akan memiliki pembunuh lain untuk melakukannya. Bunuh aku. Aku tidak mungkin bunuh diri, kan? Tidak sederhana. Aura Feng Ying sudah mendekati Kaisar Langit tingkat 1. Kata seorang tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung dengan tak percaya. Ledakan. Feng Wu Chen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan dentuman keras, ia justru berinisiatif menyerang. Bunuh dia, Kaisar Langit Asura memerintahkan dengan dingin. Kekuatan mengerikan Kaisar Langit tingkat 3 telah diaktifkan sepenuhnya. Ruangan itu berguncang dan runtuh, dan dalam sekejap mata, menjadi gelap kembali. Weng-weng. Kekuatan yang mengerikan meletus. Dengan Kaisar Surgawi Asura yang memimpin, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik segera melesat, aura mereka megah. Melihat Kaisar Langit Asura dan yang lainnya menembak dengan ganas, Feng Wu Chen menyeringai dan mencibir. Detik berikutnya, ketika Kaisar Langit Asura dan yang lainnya mendekat, sosok Feng Wu Chen tiba-tiba melintas dan menghilang. Itu teleportasi. Semuanya hati-hati. Teriak seorang Kaisar Langit Agung sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit semuanya khawatir, takut Feng Wu Chen tiba-tiba muncul di depan mereka dan melancarkan serangan fatal. Suara mendesing. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, anehnya dia sudah tiba di depan Taoise bermata ungu. Itu sangat mendadak. Tidak baik, ekspresi Taoise bermata ungu berubah drastis, ketakutan. Membunuhmu semudah membalik tanganku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Pedang dewa naga sudah tersapu dengan kejam. Huh, Kaisar ini menebak bahwa kamu akan mengambil tindakan melawan Taoise bermata ungu terlebih dahulu. Namun pada saat ini, suara dingin Kaisar Langit Asura terdengar. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan meledak ke arah Feng Wu Chen dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Ledakan. Weng-weng. Telapak tangan Kaisar Langit Asura yang menakutkan menghantam tubuh Feng Wu Chen. Dengan ledakan, itu mengguncang langit dan bumi, tetapi sosok Feng Wu Chen berubah menjadi abu dan menghilang. Bayangan setelahnya, Kaisar Langit Asura sedikit mengernyit. Kaisar Langit Asura, jika kamu bisa menebaknya, bagaimana mungkin aku tidak? Tawa dingin Feng Wu Chen terdengar. Ci. Feng Wu Chen tiba-tiba muncul dan memenggal kepala pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah, menakuti pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lainnya hingga ekstrim dan menarik diri. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tingkat menengah bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kaisar Langit Asura, menurutmu siapa yang akan kubunuh selanjutnya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Tawanya bisa dikatakan membuat orang merasa seperti telah terjerumus ke dalam delapan belas tingkat neraka. Selesai berbicara, Feng Wu Chen menampilkan teleportasi sekali lagi, sosoknya menghilang dengan aneh. Wuz! Feng Wu Chen menampilkan teleportasi secara berurutan, sosoknya terus-menerus berkedip di depan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang tidak dapat menangkap posisinya. Feng Wu Chen tidak melancarkan serangan. Tapi semakin seperti ini, semakin membuat pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi merasa panik. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung juga merasa tidak nyaman. Pilih semua suara rekomendasi Anda untuk saya. 7 Luan Terima Kasih 1496 Taois bermata ungu, tinggalkan tempat ini dulu. Misi Winsado adalah membunuhmu. Kaisar ini tidak bisa menjamin keselamatanmu. Melihat sosok Feng Wu Chen yang berkedip-kedip, ekspresi Kaisar Langit Sura berubah menjadi serius. Wajah pucat Taois bermata ungu sangat jelek. Dia sangat tidak rela, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pendeta Tao bermata ungu menatap Feng Ying dengan kejam lalu terbang menjauh. Meski dia tidak mau, ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Teleportasi Dewa Naga terlalu kuat. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dibunuh Feng Wu Chen selanjutnya. Merasakan Taois bermata ungu terbang menjauh, Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina. Taois bermata ungu, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Kaisar Surgawi Sura, apakah kita harus pergi juga? Dengan teleportasi Winsado, kita tidak bisa menangkap posisinya sama sekali. Salah satu Kaisar Langit Agung mengerutkan kening. Ini wilayah Asura. Winsado datang ke sini sendirian untuk menjalankan misi. Sebelum membunuh Taois bermata ungu, dia tidak akan pergi. Dengan kesempatan yang begitu besar, mengapa dia harus pergi? Hanya Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Surgawi Sura berkata dengan dingin. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki teleportasi yang kuat, Kaisar Langit Sura tidak takut. Siapkan penghalangnya. Jangan biarkan Winsado lolos. Kaisar Surgawi Sura berteriak. Desir, desir, desir. Empat Kaisar Langit Agung melintas di sekitar Feng Wu Chen dan mengaktifkan kekuatan esensi Surgawi mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, mereka membentuk segel yang sama dan berteriak, Asura Barier. Segel. Benda luar angkasa berwarna biru raksasa berukuran lebih dari seratus ribu kaki menyegel semua orang di dalamnya, seolah-olah itu adalah ruang kubik. Meski begitu, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Dia tidak takut sama sekali. Menatap Feng Wu Chen dengan dingin, Kaisar Surgawi Sura berkata dengan dingin, Winsado, kesombonganmu berakhir di sini. Mendengar itu, Feng Wu Chen menyeringai dan berkata sambil tersenyum sinis, Begitukah? Siapkan penghalang dan batasi rentang pergerakan Anda. Jika saya tidak bisa lari, Kaisar Surgawi lainnya juga tidak bisa lari. Feng Wu Chen segera melakukan teleportasi dan melancarkan serangan ganas. Saat cahaya pedang menyala, aliran darah muncrat. Dalam sekejap mata, tanda berdarah muncul di leher delapan Kaisar Langit. Satu pedang untuk menutup tenggorokan. Delapan Kaisar Langit langsung dibantai. Bahkan jika mereka merasakannya, mereka tidak dapat menangkap aura Feng Wu Chen. Mereka bahkan tidak tahu dari mana Feng Wu Chen menyerang. Mustahil untuk mencegahnya. Sungguh, sangat menakutkan. Delapan Kaisar Surgawi seketika. Kecepatan bayangan angin. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seketika, bunuh Kaisar Surgawi-Surgawi. Para penggarap kota lembah hantu sekali lagi merasa takut. Mereka merasa tidak dapat mengatur pernafasan mereka, dan tubuh mereka tidak lagi dapat mereka kendalikan. Kaisar Surgawi adalah Surgawi-Surgawi. Surgawi-Surgawi-Surgawi. Pertahanan Surgawi-Surgawi. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung memadatkan penghalang energi satu demi satu. Setidaknya, mereka bisa bertahan dari serangan diam-diam Feng Wu Chen. Dengan kekuatan Feng Wu Chen, dia tidak dapat menembus penghalang energi mereka. Apakah layak mengirim begitu banyak bawahan Kaisar Surgawi ke kematian mereka demi seorang Taois bermata ungu? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Memukul. Kaisar Surgawi-Sura menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Dia berkata dengan kejam, selama aku bisa membunuhmu, pengorbanan apapun tidak sia-sia. Kaisar Langit Sura berteriak dan mengertakkan gigi, menyuntikkan kekuatan mengerikan ke dalam penghalang. Bayangan angin, teleportasimu memang kuat, tapi kamu hanyalah Kaisar Surgawi tingkat menengah. Anda tidak dapat menahan kekuatan Kaisar Langit Agung, bukan. Kaisar Surgawi-Sura mencibir dengan mengejek. Mengikuti suara Kaisar Surgawi-Sura, penghalang spasial tiga dimensi berwarna cian yang sangat besar mulai menyusut dengan cepat. Saat penghalang itu menyusut, kekuatan mengerikan Kaisar Langit Sura mulai menyebar dari penghalang tersebut. Penghalangnya telah menyusut, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Di saat yang sama, ada energi mengerikan datang padanya. Tekanan yang mengerikan membuat Feng Wuchen sulit bergerak dan bernapas. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, empat pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung yang tersisa juga mulai meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka berencana menggunakan kekuatan mengerikan ini untuk menghancurkan Feng Wuchen. Saat ruang penghalang menjadi semakin kecil, kekuatan mengerikan menjadi semakin menakutkan. Penghalang mulai terdistorsi. Wajah Feng Wuchen sangat berubah. Rupanya, dia sudah mencapai batasnya. Di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan, Feng Wuchen tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menahan kekuatan Kaisar Langit Agung bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Untungnya, Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang kuat dan artefak ilahi untuk melindunginya. Kalau tidak, dia akan meledak dan mati. He he, Winsado, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar Surgawi Sura mencibir saat melihat wajah Feng Wuchen yang pucat dan berubah bentuk. Ledakan. Uff. Ketika kekuatan menakutkan mencapai tingkat tertentu, tampaknya Feng Wuchen tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Penghalang yang terdistorsi meledak lebih dulu. Kekuatan mengerikan itu sangat mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Energi ledakan langsung membuat Kaisar Langit Sura dan empat Kaisar Langit Agung lainnya terbang. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Winsado terluka parah. Lakukan dengan cepat. Jangan biarkan dia kabur. Kaisar Surgawi Sura meraung dengan cemas. Dia segera menembak secepat kilat. Desir, desir, desir. Empat Kaisar Langit Agung lainnya juga buru-buru menembak. Mereka harus membunuh Feng Wuchen saat dia terluka parah. Jika mereka terlambat, Feng Wuchen mungkin akan menggunakan teleportasi secara paksa untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Feng Wuchen, wajah Kaisar Langit Sura dan Kaisar Langit Agung lainnya tiba-tiba berubah. Oh tidak, luka Winsado telah sembuh. Salah satu Kaisar Langit Agung tiba-tiba berseru. Dia sangat terkejut. Ini adalah seni pemusnahan Dewa Naga tertinggi. Kaisar Surgawi Sura juga terkejut. Dia pulih dari cedera serius dalam sekejap. Tiga Kaisar Langit Agung lainnya juga terkejut dan tidak percaya. Para penggarap kota lembah hantu tercengang. Mereka berdiri tak bergerak seolah-olah mereka benar-benar ketakutan. Kaisar Surgawi Sura, metode barusan sangat bagus. Sejujurnya, saya juga terkejut. Sungguh mendebarkan, tapi sayang sekali. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi Surgawi dan membentuk segel dengan satu tangan. Dia mencibir dan berkata, Kaisar Surgawi Sura, apakah kamu masih ingat sepuluh yang mulia di bawah Longsun? Apa, sepuluh yang mulia? Ekspresi Kaisar Surgawi Sura berubah drastis. Matanya berkilat ketakutan. Apakah kamu ingin melihat kekuatan mereka? Saya ingin melihatnya sekarang. Feng Wuchen mencibir dan membentuk jari pedang. Matanya langsung melebar. Sepuluh yang mulia. Membangkitkan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Dengeng dengungan. Saat itu, kehampaan tertutup awan gelap. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Langit dan bumi berubah warna. Kekuatan mengerikan muncul dari seluruh wilayah Asura. Itu sangat menggemparkan. Seluruh wilayah Asura dikejutkan oleh energi destruktif tersebut. Guru sedang memanggil sepuluh yang mulia. Suanyuan Moze tiba-tiba melihat ke kehampaan. Seribu empat ratus sembilan puluh tujuh. Winsado memanggil sepuluh yang mulia. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Winsado bisa memanggil sepuluh yang mulia di bawah dewa naga tertinggi? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan dari sepuluh yang mulia? Gelombang kekuatan destruktif tiba-tiba meletus tanpa peringatan apapun. Seolah-olah seekor binatang telah terbangun dari tidurnya. Aura Raja Surgawi. Mereka masih hidup. Feng Wuchen sangat gembira saat merasakan aura familiarnya. Di tempat misterius di wilayah Asura, seorang pria tiba-tiba membuka matanya. Dua berkas cahaya menakutkan ditembakkan. Pemanggilan ini adalah, pria itu terkejut dan ekspresinya kusam. Setelah beberapa saat, pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, ini bukan pemanggilan guru. Kekuatan ini adalah kekuatan ilahi surgawi yang legendaris. Pemanggilnya hanyalah kaisar surgawi tingkat menengah. Tetapi guru sudah mati. Siapa yang dapat memanggil kita? Apa yang sedang terjadi? Di tempat misterius lainnya di wilayah Asura, seorang pria lain membuka matanya dan berkata dengan kaget, apakah ini pemanggilan guru? Bukan, ini bukan aura guru. Tapi siapa yang bisa memanggil kita? Hanya guru yang memiliki mantra pemanggilan. Pemanggilan guru. Hem, kaisar langit tingkat menengah. Siapa auranya? Kenapa dia bisa memanggil kita? Pria lain berkata dengan kaget. Reaksi pertama dari sepuluh yang mulia yang dipanggil adalah Longsun memanggil mereka. Namun ketika mereka merasakan kekuatan dan aura pemanggilan tersebut, mereka langsung menyangkalnya. Mereka yakin itu bukan pemanggilan Longsun. Di seluruh alam surga, tidak ada yang tahu bahwa kecuali Longsun yang memiliki mantra pemanggilan. Longsun telah jatuh. Siapa yang tahu tentang mantra pemanggilan? Sepuluh yang mulia bingung. Di saat yang sama, mereka sangat penasaran siapa yang memanggil mereka. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Shuro yang ketakutan dengan cepat mengirimkan berita itu kembali ke kuil surgawi. Melapor ke Tetua Agung, Winsado berada di kota lembah hantu wilayah Asura. Aku tidak bisa berbuat apapun padanya. Dia sekarang memanggil sepuluh yang mulia. Penatua Agung pasti telah mengirimkan bala bantuan. Kaisar Langit Shuro sangat ketakutan. Di kuil surgawi, Zugewuji terkejut ketika dia menerima pesan Kaisar Langit Shuro. Panggil sepuluh yang mulia. Zugewuji bingung. Bagaimana mungkin, bukankah Longsun satu-satunya yang bisa memanggil sepuluh yang mulia di bawah Dewa Naga Tertinggi? Bagaimana KZKG bisa dipanggil? Sepuluh yang mulia telah menghilang selama bertahun-tahun. Apakah mereka masih hidup? Delapan Kaisar Langit Agung, dengarkan. Pergilah ke kota lembah hantu di domain Asura untuk mendukung Kaisar Langit Asura. Zugewuji tidak banyak berpikir dan langsung memberi perintah. Yang mulia, Anda juga harus pergi. Jika sepuluh yang mulia dipanggil, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, kata Zugewuji sambil mengerutkan kening. Ya, yang mulia dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera menghilang. Yang mulia dan tujuh Kaisar Langit lainnya, termasuk Grandmaster Jurang Kuno, segera bergegas menuju kota lembah hantu wilayah Asura. Desir, desir. Di atas kota lembah hantu, Suanyuan Moze, Ao King, dan Yi King muncul pada saat yang bersamaan. Jenderal Ilahi Suanyuan Moze, merasakan bahwa seseorang telah muncul, Kaisar Langit Asura mengira orang itu adalah ahli dari kuil yang layak surgawi. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, dia ketakutan. Jenderal Ilahi di bawah Dewa Naga tertinggi. Empat Kaisar Langit Agung lainnya sangat ketakutan dan tanpa sadar mundur. Suanyuan Moze mengabaikan Kaisar Langit Asura dan yang lainnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Suanyuan, dia adalah tuan. Seorang pria tampan berbaju brokat putih bertanya dengan kaget sambil mengukur Feng Wuchen. Dia bisa memanggil sepuluh yang mulia. Seorang wanita muda cantik berpakaian hijau menatap Feng Wuchen dengan mata indahnya. Suanyuan Moze tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Dia adalah guru kita, Longzun. Guru telah terlahir kembali dan ingatannya telah pulih. Hanya guru yang dapat memanggil sepuluh yang mulia. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ao King memandang Feng Wuchen tanpa berkedip dan berkata, itu memang ora garis keturunan guru. Persis sama. Namun, kekuatan ilahinya telah menjadi kekuatan ilahi dao surgawi dan budidayanya hanya di alam Kaisar Langit Tingkat Menengah. Tuan benar-benar telah terlahir kembali. Ini sulit dipercaya, Yi King memasang ekspresi tidak percaya. Tidak peduli apapun yang terjadi, sulit dipercaya. Melihat ekspresi kaget dan tidak percaya keduanya, Suanyuan Moze tersenyum dan berkata, Awalnya saya seperti Anda. Saya tidak percaya bahwa guru telah dilahirkan kembali. Feng Wuchen menoleh sedikit dan menatap Ao King dan Yi King. Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku sudah lama menunggumu. Aku memahami perasaanmu. Aku akan memberitahumu saat kita kembali. Aduh sial. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, Sembilan orang muncul di langit di atas kota lembah hantu. Mereka semua adalah Kaisar Langit Agung yang menakutkan dan yang memimpin mereka adalah yang terhormat. Salam, Yang Mulia. Kaisar Langit Shuro dan empat Kaisar Langit Agung lainnya berlutut dengan hormat. Yang Mulia. Yang terhormat dari Istana Surgawi. Kaisar Langit Baru lainnya juga ada di sini. Tidak mungkinkan, mereka benar-benar membuat Yang Mulia khawatir. Semua orang di kota lembah hantu panik. Apalagi ketika mereka melihat Yang Mulia, mereka merasa seperti baru saja melihat Raja Neraka. Yang Mulia. Suanyuan Moze mengerutkan kening dan menatap yang terhormat dengan dingin. Ekspresi Feng Wuchen menjadi sangat jelek. Melihat Yang Mulia lagi, gambaran Menwer muncul di benak Feng Wuchen. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Win Shadow, kita bertemu lagi. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Yang Mulia berkata tanpa ekspresi. Suaranya begitu dingin hingga membuat hati bergetar. Yang terhormat memandang ke arah Suanyuan Moze dan berkata, Jenderal Ilahi Suanyuan Moze, saya tidak menyangka Anda juga ada di sini. Apakah hanya ada tiga dari Anda di antara lima Jenderal Ilahi? Melihatmu, sepertinya kamu sudah mengikuti Win Shadow. Suanyuan Moze mencibir dan berkata, Yang Mulia, saya khawatir Anda masih belum tahu bahwa tanggal kematian Anda sudah dekat. Oh, apakah begitu? Yang Mulia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, Suanyuan Moze, tahukah Anda konsekuensi bersikap sombong di depan Yang Mulia? Saya juga ingin tahu. Yang Mulia, mengapa Anda tidak mencobanya? Suanyuan Moze mencibir dan auranya meledak. Kekuatan Ilahi yang sangat kejam menyebar. Jangan khawatir, Yang Terhormat ini dapat dengan mudah membunuhmu. Yang Mulia berkata dengan nada menghina. Yang Mulia memandangi awan gelap di langit dan berkata dengan dingin, Bayangan angin, saya tidak menyangka Anda bisa memanggil sepuluh Yang Mulia di bawah Longsun. Yang Mulia ini benar-benar terkejut. Namun, tampaknya mereka tidak menyetujuimu dan tidak mau menunjukkan diri mereka. Setelah berhenti sejenak, Yang Mulia mencibir dan berkata, Eksistensi arogan macam apa yang dimiliki sepuluh Yang Mulia? Mengapa mereka mau mendengarkan Kaisar Surgawi yang lemah seperti Anda? Mereka hanya mendengarkan Sovereign Dragon God. Dibandingkan dengan Sovereign Dragon God, kamu jauh lebih rendah. Sepertinya kamu tidak tahu kalau aku bisa memanggil mereka dengan paksa. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Sepuluh Yang Mulia, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Apa yang kamu tunggu? Feng Wuchen berteriak dengan marah. 1498 Pemanggilan yang kuat, yang terhormat mengerutkan kening. Wus! Mengikuti raungan marah Feng Wuchen, seberkas cahaya keluar dari seluruh wilayah Asura seperti meteor. Aura mereka sangat agung, dan mereka muncul di atas kota lembah hantu dalam sekejap mata. Sepuluh angka muncul, masing-masing memancarkan aura menakutkan yang membuat orang sulit bernapas. Para pendatang baru tidak lain adalah sepuluh Yang Mulia di bawah penguasa naga. Tian Luo, Yang Mulia mengerutkan kening lagi. Dia memandang pria yang memancarkan aura menakutkan. Sepuluh Yang Mulia, ekspresi delapan kaisar surgawi sangat ketakutan, kulit mereka agak pucat. Sepuluh Yang Terhormat yang dibudidayakan oleh dewa naga tertinggi adalah yang kedua setelah lima jenderal ilahi. Mereka sangat kuat. Sangat terhormat. Pemimpin Tian Luo melirik Yang Terhormat. Dia hanya terkejut. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak takut pada Yang Terhormat. Yang Mulia, Yang Diabaikan, memasang ekspresi dingin di wajahnya. Matanya yang menyipit berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Grandmaster Jurang Kuno. Ketika Tian Luo melihat di mana Grandmaster Jurang Kuno berdiri, wajahnya tenggelam. Apakah Grandmaster Jurang Kuno mengkhianati kita? Yang Terhormat lainnya berkata dengan dingin. Melihat Tian Luo dan yang lainnya, Grandmaster Jurang Kuno tersenyum dan berkata, Tian Luo, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tian Luo memandang yang terhormat dan kemudian ke Grandmaster Jurang Kuno. Dia tidak mengatakan apapun. Suanyuan, Ao Ching, Yi King. Tetapi ketika sepuluh yang mulia melihat Suanyuan Moze dan dua lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ekstasi. Itu benar-benar kamu. Sepuluh yang terhormat tersenyum penuh semangat. Tian Luo, Mohen, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Suanyuan Moze tersenyum bahagia. Ao Ching dan Yi King juga tersenyum bahagia. Suanyuan, siapa ini? Tian Luo bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Suanyuan Moze dan yang lainnya. Dia penasaran siapa Feng Wuchen itu. Tanpa menunggu Suanyuan Moze berbicara, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku akan memberitahumu saat kita kembali. Mari kita selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Mohen ingin menanyakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Suanyuan Moze. Dia menggelengkan kepalanya pada sepuluh yang mulia. Suanyuan, setidaknya kamu harus memberitahuku sesuatu. Bocah ini bisa memanggil kita dengan paksa. Itu sama sekali tidak normal. Apa hubungannya dengan guru? Tian Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia tidak mendapatkan jawaban, hatinya tidak akan tenang. Hanya guru yang mengetahui mantra untuk memanggilmu, dan hanya guru yang dapat memanggilmu. Terlebih lagi, itu adalah pemanggilan yang kuat. Menurutmu siapa dia? Suanyuan Moze bertanya. Apa? Dia masternya. Ekspresi Tian Luo berubah drastis. Matanya melebar saat dia menatap Feng Wuchen. Ekspresinya membeku di tempat. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Yang mulia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan dingin. Tian Luo, biarkan yang mulia melihat kekuatanmu. Tanpa perintahku, kamu bisa menghajarnya sampai mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ini nada suara guru. Ekspresi Mohen dan yang lainnya berubah. Pada saat itu, mereka sepertinya telah melihat sosok Longsun. Tian Luo memandang Suanyuan Moze dengan kaget, lalu menatap Feng Wuchen. Dia berkata dengan kaget, apakah dia benar-benar guru? Nada ini. Serahkan jurang kuno kepadaku. Suanyuan Moze berinisiatif untuk mengatakannya. Suanyuan, aku akhirnya bisa bertarung denganmu. Ayo, keluarkan kekuatan penuhmu. Abis kuno tertawa gembira. Niat bertarung yang intens muncul. Aura yang melonjak meletus. Suanyuan Moze tersenyum dan berkata, jangan takut sampai menangis. Ledakan. Setelah mengatakan ini, Suanyuan Moze memimpin dan menembak. Dengan suara gemuruh yang hebat, Ancient Abyss pun ikut bergerak, tak mau kalah. Tujuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit memulai pertempuran sengit. Apa yang terjadi dengan jurang kuno? Apakah dia tunduk pada kuil Empirean? Mohen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat jelek. Aoking sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu untuk saat ini. Semuanya harus menunggu sampai pertempuran selesai. Menyerang. Tian Luo tiba-tiba berteriak. Sepuluh yang mulia menembak pada saat yang bersamaan. Aura mengerikan meletus. Sungguh menakjubkan. Sepuluh yang mulia mulai bergerak. Aura mereka mengguncang wilayah Asura. Sepuluh yang mulia di bawah Longzun semuanya adalah Kaisar Langit kelima ke atas. Selain Tian Luo yang merupakan Kaisar Langit ketujuh, yang lainnya semuanya adalah Kaisar Langit kelima. Di saat yang sama, Aoking dan Yiqing juga mulai bergerak. Mereka dengan ganas menyerang Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya. Membunuh. Kaisar Surgawi Abadi berteriak dengan marah. Dalam situasi tujuh lawan dua, dia tidak takut. General dan yang mulia ilahi telah muncul. Bagaimana Win Sado melakukannya? Yang mulia diam-diam merasa bingung. Dia sangat ingin tahu tentang metode apa yang harus dilakukan Feng Wuchen untuk menemukan bawahan Longzun. Namun, tidak ada waktu bagi yang mulia untuk berpikir. Sepuluh yang mulia dengan ganasnya melesat. Dengeng dengungan. Kekuatan ilahi yang sangat menakutkan keluar dari tubuh yang mulia. Cahaya menyilaukan membubung ke langit, menerangi kehampaan yang gelap. Aura destruktif itu seperti badai dahsyat. Kekuatan sepuluh yang mulia tidak bisa dianggap remeh. Kerja sama mereka bisa dikatakan sempurna. Kombinasi dari sepuluh yang mulia. Sepertinya yang mulia ini harus berusaha sekuat tenaga. Yang mulia mengerutkan kening. Bahkan saat menghadapi Long King Hun, yang mulia tidak begitu bermartabat. Kaisar Langit Kedelapan, Yang Mulia. Kultivasi Anda telah meningkat pesat dalam beberapa tahun ini. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Tian Luo berkata dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Pertempuran pun terjadi. Gelombang energi destruktif menyebar dari kehampaan. Pertarungan sengit antara Kaisar Langit Agung bisa dikatakan telah mengguncang seluruh wilayah Asura. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menjadi panik. Kultivasi Tian Luo dan yang lainnya telah meningkat pesat. Feng Wuchen menganggup puas. Menggunakan kekuatan ruang, Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, pergeseran spasial. Saat teriakannya jatuh, ruang di depan Feng Wuchen tiba-tiba berputar. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di depan Feng Wuchen. Bayangan angin. Saat orang itu melihat Feng Wuchen, wajahnya berubah. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Taois mata ungu, ku bilang membunuhmu semudah membalik tanganku. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Feng Wuchen mencibir. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mereka semua sangat sibuk. Feng Wuchen mencibir dengan keras. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tinjunya. Tidak, jangan. Bayangan angin. Saya mohon Anda mengampuni saya. Taois mata ungu memohon dengan ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Itu tidak akan berhasil. Godaan untuk mendapatkan hadiah itu terlalu besar. Feng Wuchen menolak tanpa ampun. Tinjunya yang berisi kekuatan tirani menghantam hati Taois mata ungu tanpa ragu-ragu. Kaisar Langit Asura, selamatkan aku. Melihat Feng Wuchen bergerak, Taois mata ungu sangat ketakutan. Dia berteriak ketakutan. Ledakan. Engah. Kekuatan tirani secara langsung meruntuhkan hati Taois mata ungu, menghancurkan organ internalnya dan menghancurkan roh primordialnya. Penganut Tao mata ungu tewas di tempat. 1499 Hanya setelah menyelesaikan misi membunuh Kaisar Langit barulah aku bisa dianggap sebagai pembunuh pemimpin langit sejati. Setelah membunuh pendeta Tao bermata ungu, Feng Wuchen menyeringai. Cincin penyimpananmu adalah milikku. Feng Wuchen dengan lembut melambaikan tangannya dan dengan paksa mengambil cincin penyimpanan Tao bermata ungu. Teknik murid luo iblis berskala hijau memang lumayan. Setelah kembali dan memodifikasinya, saya mungkin memiliki kemampuan kontrol yang lebih kuat, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia sangat tertarik pada murid luo iblis bersisik hijau milik Tao bermata ungu. Setelah dengan paksa menghapus jejak jiwa di cincin penyimpanan, Feng Wuchen dengan cepat menemukan teknik murid luo iblis berskala hijau dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Teknik abadi, peralatan abadi, jamu, pil, harta surga dan bumi. Cek-cek, cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit memang berisi harta yang tak terhitung jumlahnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ini adalah panen besar lainnya. Siyu. Feng Wuchen menjentikan jarinya dan seuntai api hitam langsung menelan mayat pendeta Tao bermata ungu itu. Itu langsung dilahap. Setelah sepenuhnya melenyapkan pendeta Tao bermata ungu, Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran sengit di langit. Bum-bum-bum. Weng-weng. Jauh di atas langit, Suanyuan Moze dan Grandmaster Jurang Kuno terlibat dalam pertempuran sengit. Aura menakutkan itu menggetarkan jiwa. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam setiap gerakan. Ledakan yang terjadi sangat menggemparkan dan memekatkan telinga. Riak energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi melonjak hebat. Grandmaster Jurang Kuno, sepertinya kamu telah berlatih sangat keras beberapa tahun terakhir ini. Kekuatanmu meningkat begitu cepat, kata Suanyuan Moze penuh semangat. Dia menikmati sensasi pertempuran yang intens. Untuk melampauimu, aku tidak pernah berhenti berlatih selama beberapa tahun terakhir ini. Sepertinya aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu hari ini, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan penuh semangat. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Suanyuan Moze sambil tersenyum. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Keduanya adalah ahli yang diasuh oleh Feng Wuchen. Teknik dan teknik budidaya yang mereka kembangkan sangat kuat. Kekuatan bertarung mereka sangat dahsyat. Ayo, ini adalah kesempatan langka. Ayo keluar dan bertarung. Teriak Grandmaster Abis Kuno, aura yang bahkan lebih melonjak meledak. Bagus, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Suanyuan Moze berteriak. Aura mengerikannya melonjak sekali lagi. Melihat mereka berdua bertarung sengit, Feng Wuchen tersenyum puas. Kekuatan Grandmaster Jurang Kuno meningkat dengan sangat cepat. Selama beberapa tahun terakhir, budidaya Suanyuan dan yang lainnya meningkat lebih lambat. Itu karena dia. Kemudian, dia melihat ke sepuluh yang mulia jaring surga. Yang agung melawan sepuluh yang agung dengan kekuatan tiraninya. Meskipun dia bertarung satu lawan sepuluh, yang mulia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, tidak mudah bagi yang mulia untuk menekan sepuluh yang mulia jaring surga. Ketika Luo Surgawi melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan bertarungnya telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat ke-8. Mohen, Muyu, Jiangnan, dan yang lainnya semuanya memiliki kekuatan bertarung yang telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Sepuluh yang mulia sebenarnya berimbang dengan yang mulia dari kuil yang layak surgawi, yang menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Serangan gabungan sepuluh yang mulia sempurna, tidak memberikan kesempatan kepada yang mulia untuk menyerang mereka satu per satu. Sepuluh dari mereka secepat kilat, saling terkait satu sama lain dan mengelilingi yang mulia. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Tabrakan kekuasaan mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif telah menyebar ke berbagai wilayah di alam surga. Para ahli alam surga yang tak terhitung jumlahnya terkejut dengan kekuatan mengerikan mereka. Yang mulia, berapa lama Anda ingin mempertahankan kekuatan Anda? Sampai kamu mati, luo surgawi berkata dengan dingin. Yang mulia berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan dari sepuluh yang mulia di bawah dewa naga tertinggi. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika ada sepuluh dari mereka lagi, yang mulia ini tidak akan memandang mereka. Kalian memang tidak sederhana untuk bisa memaksa yang mulia menggunakan kekuatan penuhnya. Dengeng dengungan. Saat dia berbicara, kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh yang mulia. Auranya melonjak dan mengguncang seluruh alam surga. Aura menakutkannya begitu kuat hingga hampir membuat orang tidak bisa bernafas. Kekuatan mengerikan meledak, dan gelombang udara yang ganas meledakan sepuluh yang mulia dalam jarak puluhan meter. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, apakah kekuatan yang mulia menjadi begitu kuat? Heavenly Luo mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Yang mulia memang telah mempertahankan kekuatannya dalam pertempuran dengan Long King Hun. Saya khawatir kekuatannya setara dengan Tuan Gui Gu. Kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan Long Nityan. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Menyerang. Luo surgawi berteriak dengan marah. Sepuluh yang mulia sekali lagi melancarkan serangan ganas. Sepuluh yang mulia dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak mungkin untuk melihat sosok mereka. Yang mulia menatap Luo surgawi dengan dingin dan berkata, Luo surgawi, selama yang mulia ini melukai Anda dengan parah, saya akan mampu sepenuhnya mengalahkan serangan gabungan sepuluh yang mulia. Itu tergantung pada kemampuanmu. Luo surgawi menjawab dengan dingin. Hampir dalam sekejap mata, serangan ganas sepuluh yang mulia telah tiba. Mata yang mulia berkedip karena kekejaman. Dia menghadapi sepuluh yang mulia tanpa rasa takut. Boom-boom-boom. Pertarungan sengit dimulai lagi. Serangan ganas sepuluh yang mulia bertabrakan satu sama lain dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Namun, kali ini, Luo surgawi dan yang lainnya tidak mampu menahan kekuatan yang mulia. Lambat laun mereka jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Luo surgawi, sepertinya kekuatanmu telah mencapai batasnya. Yang mulia mencibir dengan jijik dan segera mengambil kesempatan untuk menyerang. Desir-desir-desir. Kecepatan yang mulia menjadi semakin menakutkan. Sosoknya berkedip-kedip tanpa henti. Dia sangat cepat sehingga Heavenly Luo dan yang lainnya tidak dapat menangkapnya. Semuanya, hati-hati. Kecakapan bertarung bajingan ini telah mencapai tingkat Kaisar Langit ke-9. Dia hampir mencapai puncaknya. Luo surgawi memperingatkan melalui transmisi suara. Kecepatannya terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejarnya sama sekali. Jiangnan berkata melalui transmisi suara. Desir-desir-desir. Bum-bum-bum. Detik berikutnya, yang mulia akhirnya mulai bergerak. Sosoknya berkedip-kedip dan sepuluh yang mulia dikirim terbang satu demi satu. Tidak ada tanda peringatan. Tidak ada yang bisa mengelak. Jiangnan dan yang lainnya, yang memiliki kultifasi lemah, semuanya terluka oleh serangan yang mulia. Terlalu cepat. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Luo surgawi sangat terkejut. Luo surgawi. Gabungkan dengan cepat. Feng Wuchen berteriak melalui transmisi suara. Menggabungkan, Luo surgawi berteriak tanpa ragu-ragu. Sepuluh yang mulia bergegas mendekat dalam sekejap. Sepuluh yang mulia mengaktifkan semua kekuatan mereka dan membentuk segel yang sama pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dan menelan sepuluh yang mulia dalam sekejap. Tornado energi yang sangat besar mengembun. Menggabungkan, yang mulia sedikit mengernyit. Menggabungkan, Suanyuan Mose, Grandmaster Jurang Kuno, dan yang lainnya menoleh. Dengeng dengungan. Setelah beberapa saat, aura sepuluh yang mulia bergabung menjadi satu dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Aura mereka melonjak tajam dan langsung melonjak dari Kaisar Langit Ketujuh terkuat ke alam Kaisar Langit Kesembilan. Alam Kaisar Langit Kesembilan. Kombinasi dari sepuluh yang mulia benar-benar dapat meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Kaisar surgawi abadi berteriak ketakutan. Ini tidak mungkin, kan? Kaisar Langit Kesembilan. Aura mereka masih meningkat. Kematian Kaisar surgawi sangat ketakutan dan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah cahaya keemasan yang cemerlang menghilang, aura kekerasan dan ganas menyapu dengan momentum yang menghancurkan bumi. Gelombangnya sangat tinggi. Seribu lima ratus. Puncak Kaisar Langit Kesembilan. Gelombang Ki yang menakutkan melanda. Suanyuan Mose dan yang lainnya melihatnya dengan kaget. Gabungan sepuluh pendeta dan aura menakutkan mereka melonjak hingga mencapai puncak tingkat Kaisar Langit Kesembilan. Cahaya keemasan menghilang dan Tianluo muncul di depan semua orang. Tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tampak seperti Dewa Perang dari Surga Kesembilan. Dia agung dan mendominasi. Perasaan menindas yang tak tertandingi membuat orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Sepuluh pendeta bergabung dan menjadi Tianluo. Kekuatan bertarungnya melonjak hingga mencapai puncak level Kaisar Langit Kesembilan. Bibir Tianluo melengkung membentuk cibiran arogan. Setelah digabungkan, kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Pendeta Agung mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi serius kembali. Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan. Tubuh mereka gemetar. Kekuatan setelah digabungkan sungguh menakutkan. Kata Grandmaster Jurang Kuno. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari sepuluh pendeta. Pendeta Agung akan menderita. Suanyuan Mozeh tertawa. Tianluo keluar dari kehampaan. Dia menatap Pendeta Agung dan mencibir. Pendeta Agung, kekuatan Anda memang di luar dugaan saya. Ledakan. Saat berbicara, Tianluo meninju. Dia tidak menyingkat kekuatan apapun. Namun, angin kencang yang mengerikan melanda. Selain itu, sejumlah besar bila angin terkondensasi dan ditembakkan. Chi. Dalam sekejap, bila angin yang menakutkan menyapu Pendeta Agung. Dengan suara Chi, luka dangkal muncul di wajah Pendeta Agung. Ukulan biasa dapat menyebabkan angin kencang melukai Pendeta Agung. Dapat dilihat betapa menakutkannya gabungan sepuluh Pendeta. Pendeta Agung menggaruk lukanya dengan ibu jarinya. Ekspresinya menjadi suram. Tianluo, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Baiklah. Tianluo mencibir. Dia melirik Pendeta Agung. Segera setelah itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Sutra hati suci. Bas dengungan. Setelah Tianluo berteriak, kekuatan mengerikannya yang baru saja mencapai tingkat Kaisar Langit ke-9 meningkat lagi. Apa? Sutra hati kudus. Ekspresi Pendeta Agung berubah. Menggunakan sutra hati suci setelah digabungkan. Grandmaster Abyss Kuno menoleh. Dia sangat terkejut. Kekuatannya meningkat lagi. Suanyuan Moze juga memandangnya dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya masih bisa meningkat. Kaisar Surgawi abadi dan yang lainnya sekali lagi ketakutan. Dalam sekejap mata, aura Tianluo telah melampaui yang mulia. Ha? Tianluo tiba-tiba berteriak, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya meledak. Energi destruktif yang tak tertandingi menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi langit dan bumi, membuat orang tidak bisa membuka mata. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Itu benar-benar menyebar ke alam surgawi. Saya khawatir itu telah menyebar ke seluruh alam surga, bukan. Apa? Ahli macam apa ini? Apa yang terjadi di wilayah Asura? Aura ini adalah aura sepuluh yang mulia di bawah Dewa Naga tertinggi. Ya Tuhan, apakah mereka sudah bangun? Para ahli top dari berbagai wilayah alam surga sangat terkejut. Kombinasi sepuluh yang mulia telah mencapai level ini. Zuge Wuji, yang berada di kuil surgawi, terkejut dan tidak percaya. Ini adalah kekuatan kombinasi sepuluh yang mulia. Di pavilion Linglong, dan Yuzi dan Tuan Gui Gu sama-sama merasa ngeri. Melihat langit di atas lembah hantu, Feng Wuchen sangat gembira saat melihat pertumbuhan sepuluh yang mulia. Yang mulia, ini saatnya Anda mati. Apakah Anda merasakan aura kematian? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Yang mulia sepertinya tidak mendengarkannya. Dia menatap Tian Luo dengan tatapan kosong dengan ketakutan di wajahnya. Kombinasinya hanya bisa bertahan selama satu jam. Selama jam ini, saya tidak bisa melawannya secara langsung. Yang mulia mengerutkan kening, dan ekspresinya sangat serius. Yang mulia, bersiap untuk mati. Tian Luo tiba-tiba berteriak dengan marah, dan segera menginjak kekosongan dan menembak. Ledakan Tian Luo menginjak kehampaan, dan dengan ledakan keras, sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan tempat dia berdiri. Dia terbang dengan kekuatan menembus langit dan bumi, melebihi kecepatan suara. Apa? Merasakan kecepatan mengerikan Tian Luo, ekspresi yang mulia berubah drastis. Ledakan Kecepatan Tian Luo sangat mengerikan sehingga yang mulia pun tidak dapat mendeteksinya. Dalam sekejap, dengan ledakan yang keras, wajah yang mulia terkena tangan besi yang menakutkan. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, menembus pegunungan yang mengjulang tinggi di kejauhan. Kecepatan macam apa ini? Yang mulia terkejut, dan dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Sangat kuat, Ao King dan Yi King tercengang, dan mereka menjadi kaku saat itu juga. Yang mulia, Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya sangat ketakutan, dan mereka ingin segera melarikan diri dari lembah hantu. Yang mulia tidak mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Yang mulia, kemana perginya semua kekuatan dan kepercayaan diri Anda? Tian Luo bertanya sambil mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Tian Luo telah muncul di belakang Yang mulia di kejauhan. Apa? Ekspresi Yang mulia berubah drastis lagi. Ledakan Engah Tian Luo meninju dengan keras lagi, dan dengan ledakan yang keras, pukulan itu mengenai punggung Yang mulia. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Yang mulia, dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat lagi. Betapa menakutkannya bisa membuat Yang mulia memuntahkan darah dengan satu pukulan. Berengsek, setelah menyatu dengan sutra hati suci, bisakah dia benar-benar menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Yang mulia berkata dengan marah, dan wajahnya menjadi sangat jahat. Ledakan Tian Luo menginjak kehampaan lagi, dan dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menghancurkan pegunungan di sekitarnya, dan tubuhnya bergegas menuju Yang mulia dengan kekuatan yang tak terhentikan. Sutra Abadi Perisai Mendalam Taiyi Yang mulia dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan dengan teriakan keras, pola Taiyi muncul di depannya, dan itu dipenuhi dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Huff! Bisakah Anda memblokirnya? Tian Luo mencibir dengan jijik, dan sosoknya tiba di depan Yang mulia dalam sekejap. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan dahsyat, dan cahaya keemasan meledak. Ledakan Mendesis Tinju itu dengan keras menghantam perisai energi yang dalam, dan dengan ledakan yang keras, kekuatan yang menakutkan menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di perisai yang dalam. Tian Luo masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Yang mulia mengerutkan kening. Perisai mendalam Taiyi mu tidak bisa menghalangi kekuatanku. Tian Luo berkata sambil tersenyum sinis, dan kekuatan tinjunya tiba-tiba meningkat. Tidak baik, merasakan peningkatan kekuatan Tian Luo yang tiba-tiba, ekspresi Yang mulia berubah drastis. Ledakan kaca. Kekuatan mengerikan menghancurkan perisai yang dalam, dan itu langsung hancur. Kekuatan kekerasan sekali lagi membuat Yang mulia terbang, dan dia tidak mampu menahannya. Kekuatan Tian Luo, saya khawatir itu telah melampaui puncak kaisar langit ke-9. Yang mulia berkata dengan kaget, dan darah di tubuhnya bergolak hebat. Yang mulia, serahkan hidupmu. Tian Luo berteriak dengan marah, dan dia mengangkat telapak tangannya ke langit, dan segel energi besar muncul di langit. Huff, jangan berpikir hanya Anda yang bisa meningkatkan kekuatan bertarung Anda. Yang mulia berteriak dengan keras. Segera setelah itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, sutra abadi. Doro Tian Suan Terima kasih telah menonton!